Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Eldon Fira di sini. Di video kali ini aku mau review salah satu produk untuk alis dari Oriflame. The one eyebrow kit. Nah ini dia barangnya. Si kecil tapi dia lengkap dan juga bagus. More tip lah ya. Nah jadi gak usah berlama-lama lagi langsung aja kita ke videonya. Langsung aja di sini teman-teman. Aku udah pake base makeup. Primer dan juga Cushion. Nah selanjutnya kita ke alis ya. Dan ini dia. Eyebrow kit dari Oriflame. Ini dari The one. Dia itu Sudah ada wicks-nya. Nah ini. The wicks-nya. Ini untuk Biar mempel gitu loh powder-nya ini. Nah yang kedua ada warna cerahnya dan ini warna gelapnya. Kalau aku biasanya pakai yang gelap ini di ujung dan yang terang ini di bagian tengah sampai depan. Nah ini tengah sama belakang itu kita arsir gitu ya. Oke langsung aja kita cobain. Oh iya. Ini tuh udah dapet cermin dan juga alpikatornya udah ada dua. Yang hitam ini untuk powder-nya dan yang putih ini untuk wicks-nya. Nah ini alis aku tebel ya teman-teman. Jadi kita itu harus Apa namanya Sikat dulu. Tapikan dulu maksudnya. Kalau masalah harga nanti aku kasih tau di description box ya. Kalau kalian mau order juga. Menurut aku kalau pakai yang powder kayak gini. Dia tuh jauh lebih natural gitu loh daripada yang pakai pensil. Nah kalau udah dirapikan kita kasih wicks-nya. Biar alis, bulu alisnya itu tidur. Udah diatur. Dan powder-nya nanti bakalan nempel. Nah kalau udah tetep aja kita harus bingkai dulu ya. Sorry. Nah disini aku pakai yang Nih yang gelap dulu. Kita tap-tap. Kemudian kita kayak gini. Biar gak terlalu pedok warnanya. Karena ini tuh ujungnya udah pipih kayak gini ya teman-teman. Jadi lebih mudah aja dipakainya. Dipakai dari tengah ke belakang. Lihat kan kan warnanya. Gepik. Gepik. Terima kasih. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ambil yang bagian terangnya, buat depan. Jadi kita itu pakainya tidak usah ditekan ya teman-teman. Jadi kayak cuma di gini-giniin aja. Nah ini masih kayak gini, nanti kita rapikan pakai concealer. Aku selesaikan dulu yang sebelahnya. Tetap pakai yang warna gelapnya dulu. Dari tengah ke ujung. Sekarang yang atas. Kita isi bagian tengahnya. Kemudian ini yang cerah. Nah, jadinya itu kayak gini. Sekarang kita pakai concealer ya teman-teman. Biar lebih rapi aja asing ya. Di sini concealer-nya aku pakai dari Pixi. Ini yang natural. Karena alis aku itu emang enggak beraturan banget. Kalau kalian mau yang enggak kelihatan medok alisnya, concealer-nya itu jangan teges-teges ya. Nah, di sini kuncinya kecil-besarnya dari alis kita. Kalau mau kecil, yaudah tinggal concealer aja. Mampai seberapa kita mau. Beda kan? Udah mendingan agak rapi. Kita diamkan aja dulu. Kita diamkan aja dulu. Kalau udah tinggal kita blend aja. Pakai tangan dulu. Pakai tangan dulu. Kita tetep. Kemudian kita sikat. Yang bagian depan kita sikat ke atas. Kemudian kita sikat ke atas. Ini hasilnya dari eyebrow kit ini. Oke, aku bakal selesaiin dulu makeup aku. Nanti aku akan kembali lagi. Nah, ini aku udah selesai makeupnya. Dan hasilnya itu kayak gini. Ini alis aku. Berkat eyebrow kit ini. Dan... Seperti biasa. Ini ada di description box. Kalau kalian mau silahkan. Bisa di check out. Aku belinya itu di Shopee. Ini karena harganya cowok lebih murah. Daripada di konsultannya. Oke, jadi gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja like, comment, dan juga subscribe channel aku. See you next video. Bye bye. Bye bye.